. Rusia sedang menyelesaikan pesanan 12 jet tempur Su-30 MKI baru dan 21 MiG-29 pesanan India yang dibeli melalui pengadaan klausul darurat. Paket senjata dan elektronik baru akan diintegrasikan pada 12 Su-30 MKI, termasuk diantaranya paket elektronik yang digunakan pada Su-35, jet tempur andalan Rusia. Paket elektronik dimaksud adalah sistem kontrol digital Fly-B-Wire terintegrasi KSU-35. Perangkat ini dipilih karena secara signifikan mengurangi bobot, dimensi, dan konsumsi energi peralatan on board, serta sistem operasinya yang sederhana. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia Denis Manturov mengatakan, penyediaan kit untuk produksi Su-30 MKI India sedang disiapkan. Masalah penyediaan kit untuk produksi bat tambahan pesawat Su-30 MKI membutuhkan waktu untuk diselesaikan karena kebutuhan untuk memasukkan senjata pesawat baru dan peralatan elektronik dalam komposisinya, ujarnya seperti dikutip Interfax di sela Forum Teknis dan Militer International Army 2021 di Kubinka, wilayah Moskow, kemarin. Seperti diketahui, pada 2019 Angkatan Udara India, IAF telah diizinkan melaksanakan penambahan 12 Su-30 MKI dan 21 MI G-29 dari Rusia melalui klausul pembelian darurat. Sejumlah persenjataan akan melengkapi pesawat tempur yang akan dibeli, di antaranya rudal jarak pendek VIV MVD, rudal jarak menenang RIVIV SD, dan rudal jarak jauh RIVIV BD yang dikembangkan oleh Tactical Missiles Corporation. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!